Halo Mitra Iklim Kalbar, berjumpa kembali dengan kami Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat yang akan menyajikan informasi iklim dasar yang terkini update 20 Juni 2023. Analisis curah hujan secara umum berkisar antara 10 hingga 150 mm perdasarian yang berada pada kategori rendah hingga menengah. Curah hujan tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 311 mm perdasarian terjadi di Kabupaten Sintang, Kecamatan Nangadedai dengan kategori sangat tinggi. Analisis sifat hujan secara umum berada pada kategori normal hingga atas normal. Sifat hujan bawah normal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Pontianak, Kubur Raya, Mempawah, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, dan Sambas. Monitoring hari tanpa hujan berturut-turut berdasarkan pengamatan hingga 20 Juni 2023 umumnya berada pada kategori sangat pendek hingga masih ada hujan saat updating. Hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Kabupaten Sintang, Kecamatan Paribang yaitu selama 6 hari dengan kategori pendek. Perkiraan curah hujan di bawah 50 mm perdasarian untuk dasarian 3 bulan Juni 2023 diperkirakan terjadi di wilayah pesisir selatan dan utara Provinsi Kalimantan Barat dengan peluang di atas 70%. Perkiraan curah hujan di bawah 100 mm perdasarian diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan peluang di atas 70% kecuali di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Perkiraan curah hujan di atas 100 mm perdasarian diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi dengan peluang 30-40%. Perkiraan curah hujan untuk dasarian 3 Juni 2023, secara umum curah hujan diperkirakan berkisar antara 20 hingga 75 mm dasarian dengan kategori rendah hingga menengah. Sifat hujan diperkirakan secara umum normal hingga atas normal. Curah hujan bawah normal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Ketapang. Berdasarkan informasi perkiraan curah hujan, terdapat potensi curah hujan rendah di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Sambas. Waspadai dampaknya berupa munculnya hotspot dan berkurangnya candangan air. Demikian informasi iklim dasarian terkini. Update terus informasi iklim kami di media sosial at infoiklimkalbar atau mengunjungi website kami di iklim.kalbar.bmkg.gov.id. Sampai jumpa di info iklim dasarian selanjutnya.